Salah satu persoalan yang kerap kali terjadi di kota Losmawai, Aceh, khususnya desa Tumpuk Tengoh, kecamatan Banda Sakti, kota Losmawai, yakni permasalahan sampah. Membeludaknya sampah hingga ke badan jalan, tepatnya di jalan RRI berdampingan pusat pasar impres Dusun 5, desa Tumpuk Tengoh, kecamatan Banda Sakti, kota Losmawai, selain dapat mengganggu aktivitas masyarakat, hingga pesemaran udara karena menimbulkan bau yang tidak sedap setiap hari terjadi di desa itu. Aparat Babinsa TNI Koramil 16 Bandar Sakti, Kodim 0103 Aceh Utara, turut membantu perangkat desa bersama masyarakat setempat, mengatasi masalah sampah yang sempat membludak di badan jalan yang menuju kota Losmawai tersebut. Membeludaknya sampah hingga ke badan jalan, dikarenakan desa Tumpuk Tengoh tidak memiliki tempat penampungan sampah TPA. Akibatnya masyarakat desa sekitar bingung karena tidak tahu akan membuang sampah kesehariannya itu, dan memilih membuang sampah di tepian jalan RRI yang bersampingan dengan pusat pasar impres Dusun 5, desa Tumpuk Tengoh. Dari pengakuan kecil desa Tumpuk Tengoh, Hermansa, bahwa sudah pernah meminta secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Losmawai, namun sayangnya sampai sekarang ini belum ada reaksi, sehingga pembuangan sampah oleh masyarakat terus berlanjut. Sempat terjadi pemblokiran di jalan tersebut oleh sejumlah warga, dikarenakan belum ada respon cepat dari pihak Dinas Kebersihan Losmawai. Bahkan seluruh badan jalan tertutup sampah hingga jalan tersebut tidak dapat dilalui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.